Big Project 50 juta gagal Gak bisa sih Tunggu-tunggu Iren ceritain Jadi sebenernya proyek ini udah dimulai dari pertengah Mei Terinspirasi dari teman konten creator aku Eva Alicia yang berhasil buat lukisan Dan dilalang seharga 30 juta untuk didonasikan Lalu aku termotivasi buat karya untuk Iren Program donasi juga Karena kondisi Indonesia yang saat ini sedang darurat COVID Jadi selama 2 bulan ini Sebagai anak fashion design Aku diem-diem bikin karya gaun untuk Indonesia Yang aku buat sendiri Dan bakal dilukis dengan keindahan Nusantara Nah biaya yang dikeluarkan ini ada Mesin jahit 4 juta Mesin obras 4 juta Manekin 2 juta 100 Kait 3 juta Gak cuma itu guys Juli awal aku juga memutuskan Untuk cari inspirasi ke Labuan Bajo Ya tau lah ya Harganya cukup buat tempat Iren kering Terus untuk sisa jahitnya Aku lempar ke penjahit Yang pastinya butuh biaya juga Tapi ternyata ada kesalahan Big Project 50 juta gagal Penasaran kan kelanjutannya Ya 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 Jadi seperti yang kalian tau Aku lagi bikin karya gaun untuk Indonesia Yang nantinya akan dilalang untuk donasi Project ini udah aku mulai dari pertengahan Mei Sampai awal Juli Dimana aku memutuskan untuk ke Labuan Bajo Dan melemparkan kelanjutan jahit gaun ke penjahit Ternyata terjadi kesalahan yang buat aku harus menunda plan-plan selanjutnya Sampai aku balik dari Labuan Bajo Nah balik dari Labuan Bajo malah Corona guys Jadi gini Obras 4 juta Mesin jahit 4 juta Kain 3 juta Menekin 2 juta 100 Terus kena Covid Total 40 juta 100 Makanya mah jangan ngejak liburan Kok mama Tapi gapapa aku bakal tetap semangat buat Indonesia Kalian juga semangat ya support project ini Dengan like dan share Bye Gaun untuk Indonesia dipake putri Indonesia Hiiii beneran nih Berawal dari 2 bulan lalu Aku mulai merancang konsep desain gaunnya Gaun ini bakal aku desain memanjang Agar terlihat elegan dan bisa dilukis dengan keindahan Nusantara Untuk sizingnya sendiri aku buat extra small Dan mengusung warna putih sebagai konsep warna utama Aku juga dapet support dari manajer aku guys Kak aku lagi bikin projek gaun nih Wah bagus tuh ntar aku coba bantu support musya ya Oke kak By the way mau liat kupu-kupu gak? Nabi berubah dulu ya Dan kalian tau apa yang terjadi? Gaunku bakal dipake sama Kak Karina Nadila Putri Indonesia Pariwisata tahun 2017 Terus Cetak rekor gaun dengan lukisan terbanyak Balik lagi ke projek kita gaun untuk Indonesia Seperti yang kalian tau gaun ini bakal aku buat sendiri Dari desain jahit sampe lukis Dan bakal aku buat mecahin rekor Sebagai gaun dengan lukisan terbanyak di tiktok Gaunnya akan dilukis dengan keindahan Nusantara Dan bakal dipake Putri Indonesia Pariwisata 2017 Kak Karina Untuk prosesnya agak makan waktu banyak Karena fittingnya yang dilakukan secara virtual Jadi harus buat sambal gaunnya dulu Baru kalo udah cocok aku pake kain aslinya Dimulai dengan proses pemikinan pola Aku bentuk model gaunnya Kalo udah oke aku potong kain Dan kainnya disesuaiin sama bentuk yang aku buat tadi Next tandain pake spidol Lalu transfer tandanya ke kertas coklat ini Dipotong Dan setelah polanya jadi Pola ini bakal aku buat potong kain sampelnya Terus baru dijahit deh Kira-kira hasil gaunnya bakal gimana ya Abis ini aku bakal reveal hasilnya Tapi kalo kepo boleh liat spoiler di IG aku ya Bye Buat gaun dalam 7 hari begadang Balik lagi ke program donasi kita gaun untuk Indonesia Kalian pasti bingung kenapa aku maksain bikin gaun ini Dalam 7 hari dan full begadang Iya guys jadi kemarin aku hektik banget Karena tugas kuliahku dan kerjaan numpuk Sempet sih pingin nunda Tapi berkat dukungan kalian Aku jadi semangat lagi deh buat selesaiin secepatnya Nah kali ini aku bakal tunjukin proses pembuatannya nih Jangan lupa share ke temen kalian ya Pertama dimulai dari potong kain dulu Jadi ini bagian atasnya 3 lapis Dan bagian bawahnya 2 lapis Baru deh kita jahit Jadi ada 1 atasan dan 2 dress kayak gini Ini untuk lapisan tengahnya Aku kasih tulang dan kabra Oke sebelum lanjut Aku bikin strap gaunnya dulu Lalu dipin sama lapisan depan gaun Baru deh gabungin lapisan depan dan tengah tadi Terus kita pasang resleting Pim salah pim jadi apa Plok 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 Next gabungin juga lapisan terakhir sama lapisan lainnya Yang terakhir pasang yure atau kerang Taraaa ini dia hasilnya Oke next kita bakal lukis di gaun ini Dan buat rekor baru gaun dengan lukisan terbanyak Komen di bawah yuk enaknya dilukis apa Rekor baru gaun dengan lukisan terbanyak Seperti yang kalian tau Aku lagi bikin gaun untuk Indonesia Berdamakan Indonesia Yang bakal dipake putri Indonesia Dan dilelang untuk Indonesia Gaun ini bakal full dengan 50 lukisan keindahan Nusantara Dan yang bakal aku lukis pertama kali adalah Wayang kekasan Indonesia yang oleh UNESCO Dianugerahi gelar sebagai warisan mahakarya dunia Yang tak ternilai dalam seni bertutur Kalian tau ga sih kalo dulu wayang ini jadi media yang efektif Untuk menyebarkan agama Hindu pertama kali masuk Indonesia Yap melalui cerita Ramayana dan Mahabharata yang terkenal itu Nah selain itu wayang juga pernah digunakan untuk menyebarluaskan agama Islam juga lah Melalui wayang kulit dan wayang sadat yang khas dengan nilai Islamnya Eh iya wayang wahyu juga digunakan untuk misi-misineris agama katolik pada 1960 Yah intinya wayang ini sangat berkontribusi atas kaneka ragaman Indonesia kita saat ini Dan harus dijaga kelestariannya Nah guys ini dia hasilnya Comment yuk next lukis apa lagi Atau DM ke IG aku foto kekasan Indonesia yang kalian mau aku gambar Rekor baru gaun untuk Indonesia Balik lagi ke program donasi kita Gaun untuk Indonesia ini bakal aku lukis full dengan 50 kekasan Indonesia Dan bakal dilalang untuk donasi Nah pas banget hari ini tanggal 2 Oktober Ada yang bisa tebak hari apa? Yup hari batik nasional guys Jadi kali ini aku bakal lukis batik yang pastinya Indonesia banget dong Kalian tau ga sih kalo batik itu pertama kali diperkenalkan ke seluruh dunia oleh Presiden Soeharto loh Yup the smile in general Saat itu beliau memakai batik ketika menghadiri konferensi PBB Dan setelah itu butuh 3 tahun lamanya bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan pengakuan dari dunia internasional mengenai originalitas batik Yup tepatnya pada tanggal 2 Oktober dimana UNESCO mengakui batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-berdawi By the way guys batikku ini aku buat dengan teknik lukis ya Butuh 7 hari nih sampai lembur-lembur buat nyelesainya Jadi jangan lupa buat like, komen, dan share ya Nah ini dia hasilnya Gimana? Suka ga guys? Bantu komen yuk next gaunnya dilukis apa lagi nih? Bye! Lukis bunga terbesar di dunia di gaun untuk Indonesia Oke guys, jadi kali ini aku bakal gambar bunga berbau busuk khas Indonesia yaitu Rafflesia Anoldi Bunga ini adalah bunga terbesar di dunia Diameternya bisa mencapai 1 meter lebih dengan berat lebih dari 10 kilo Jadi bingung ini bunga atau barbel ya Rafflesia juga merupakan parasit obligat loh Artinya itu butuh tanaman lain untuk hidup sebagai inangnya Ehm, kayak kamu butuh kepastian dari doi Ehm, meskipun dapet tumbuh juga di negara lain Tapi Rafflesia pertama kali ditemukan di Indonesia loh Tepatnya di Bengkulu Hayo, warga Bengkulu mana nih suaranya? Komen ya, komen Sayangnya Rafflesia Anoldi yang ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles ini terancam punah Oleh karena itu, aku gambar tepat di tengah gaun Dengan harapan bisa menjadi pusat perhatian banyak orang agar menjaga keletarian bunga ini Yup, ini dia hasilnya Yuk follow dulu biar gak ketinggalan update gaunnya Dan komen kekasan Indonesia yang kalian mau aku lukis Kalau suka jangan lupa like dan share juga ya Bye! Lukisnya di Baru Budur, Viewers, atau 10M? Heh, emang bisa? Akhirnya, setelah 10 hari, aku bisa update lagi gaun untuk Indonesia Banyak dari kalian tanya kenapa kau lama Jadi, dari kemarin aku lagi sibuk syuting collab sama kreator-kreator favorit kalian Terus, aku juga mau hasil proyek ini bener-bener maksimal Dari desain penggambaran dan lukisannya, aku juga buat bener-bener detail Supaya nanti waktu dilelang, gaun ini punya cerita dan value yang tinggi Jadi, donasi yang dibagiin semakin banyak deh Yuk, bantu tag para sultan favorit kalian Nah, seperti yang kalian lihat, aku lagi lukis Candi Boru Budur Candi ini merupakan Candi Buddha terbesar di dunia Dibangun pada dinasi Shalendra dengan Asamla Relief paling lengkap di dunia Dan memiliki 504 patung arca Buddha yang menjadikannya sebagai situs warisan dunia yang diakui UNESCO Gak heran, Candi ini sempat masuk list 7 keajaiban dunia Nah, ini dia keajaiban dunia di gaun untuk Indonesia Next, kira-kira dilukis apa nih? Yang penasaran boleh cek IG aku Gaun untuk Indonesia, khusus Jakarta Ada kabar gembira nih Karena banyak yang request buat lukis gaunnya bareng kereta Jakarta Jadi, aku mutusin buat ke Jakarta beneran nih Ini aku lagi packing bareng mama Gak lupa bawa gaun sama alat lukisnya juga Gila sih, ini cuma 2 orang tapi bawanya segini guys Oke guys, sekarang kita siap meluncur dari Surabaya ke Jakarta Dan udah sampai guys Halo Jakarta, semoga kunjunganku kali ini bisa buat gaun untuk Indonesia Memiliki value lebih lagi di mata dunia Coba text siapa aja konten kereta Jakarta favorit kalian Yang bakal lukis di gaun kita ini Support terus dengan like, komen, dan share ya Bye Gaun untuk Indonesia comeback Jadi, setelah aku pergi ke Jakarta buat co-op sama kreator lainnya Akhirnya aku bisa balik lukis lagi Dan kali ini comeback dengan video baru tentang gaun untuk Indonesia setiap minggunya Oke, langsung aja aku mau lukis di bagian ini Kepulauan Raja Ampat yang terkenal sebagai hutan Amazon bawah lautnya Indonesia Terletak di Papua Barat dan Konon katanya bisa menghabiskan puluhan juta Untuk sekali trip loh Nah yuk, setelah mana yang mau cobain Dan ini dia hasilnya Nah, abis bikin series gaun untuk Indonesia Coop sama kreator Next, bikin series gaun untuk Indonesia Apalagi ya Bantu komen ya Bye Gaun untuk Indonesia edisi laut Jadi, kali ini gaunnya bakal pergi liburan ke Jakarta Aquarium Hah, Jakarta Kira-kira bakal ngapain aja ya Hmm Anyways, kalian tau gak sih Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim terbesar di dunia Jadi, bukan gaun untuk Indonesia gak sih namanya? Kalo ga ada lukisan keindahan biota-biota laut ini Hmm Oke, selamat menikmati proses lukisnya Yang full aku kerjain selama satu minggu Buat ciptain ilusi kedalaman laut Indonesia yang indah ini Terumbu karangnya juga aku lukis detail Pake beragam warna Soalnya milik Indonesia ini salah satu yang paling indah di dunia Memiliki 75% spesies terumbu karang yang ada di dunia loh Keren ga tuh? Keren-keren gini harus kita jaga ya Biar ga tercemari Dengan langkah-langkah kecil Seperti mengurangi penggunaan plastik Well, ini dia laut Indonesia yang spektakuler indahnya di Gaun Untuk Indonesia Kalo suka, di-like ya Eh, tapi lautnya masih kosong nih Komen dong enaknya digambar apa Bye Gaun Untuk Indonesia edisi 17an Kali ini aku mau ngerayain hari kemerdekaan Indonesia Dengan melukis teks proklamasi di gaunnya Aku bakal coba lukis versi aslinya yang legend ini Jadi, let's go Oke, yang pertama ini aku blok warna background kertasnya Abis itu baru aku mulai tulis-tulis Nah, yang aku lukis ini Teks proklamasi klak Hasil tulisan IR Soekarno Dan merupakan hasil karangan DRS Muhammad Hatta Serta MR Ahmad Subarjo Teks ini tuh cikal bakal teks proklamasi otentik Hasil ketikan Sayuti Melik yang kita kenal sekarang Dan ini dia hasilnya Tulisan tangan ini dulu sempet dibuang ke tong sampah loh Untung ditemuin sama Pak Soekarno ya Next, gimana kalo kita gambar Pak Soekarno? Oke, kalo followers aku 4,4M Langsung hari itu juga aku lukis dan post Pak Soekarno kita Bye